Intro Hai Tribuner, saya ingin menyaksikan Tribun Topik Wanita Taguh Bersama saya, Eunika Bela akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar wanita dan komunitasnya di Jawa Tengah dan sekitarnya Hari ini langsung pergi apa? Dari Gedung Koma Sekirah Media, Tribun Jateng Lantai 3 Sudah hadir bersama dengan Bela ada Ibu Sri Murtini Jonathan Ini sebagai Ketua Wanita Satyap Raja Semarang Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik Sehat ya Bu, luar biasa Bu, hari ini kita akan discuss tentang peran pemberdayaan perempuan oleh Wanita Satyap Raja Dari komunitas ini sendiri, awal mula sejarahnya seperti apa Bu bisa diceritakan kepada Tribuners? Awal mula sejarahnya, memang dari pusat dari Jakarta itu ada Ada Wanita Satyap Raja, terus menyebar ke kota-kota Sampai ke Semarang dan Provinsi juga di Semarang Kemudian Bu, pas di Semarangnya, waktu di Semarangnya tahun berapa? Kemudian perkembangannya bagaimana sejauh ini? Semarang tahun 1966 Oh, malah juga ya Bu, saat itu ya? Oke, anggotanya sendiri sejauh ini ada berapa Ibu? Dulu banyak Mbak, dulu banyak, karena sekarang kan muncul organisasi wanita yang begitu banyak sekali Jadi kita kan nggak punya wadah ya, jadi kita memang menyusut Oke, di dalamnya itu tujuannya atau visi-visinya apa sih Bu dari WSB sendiri? Tujuannya memang kita wanita itu bersemangat, bersemangat dengan menyumbangkan pikiran dan tenaga kepada bangsa ini Untuk membantu pemerintah di dalam program pemerintah sampai ke masyarakat yang paling bawah Oke, kemudian Bu, kalau terkait program sendiri yang akhir-akhir ini atau agenda yang sudah dijalankan dari WSB apa nih Bu? Dari Wanita Satyap Raja Bakti Sosial Bakti Sosial, contohnya apa nih Bu yang sudah dijalankan? Bakti Sosial itu kemarin itu membantu pada warga titik batu itu Yang di Banjirkanal, Banjirkanal Barat itu di Batu dan juga di Bicak Oh, wow, menarik sekali Di Bicak Jadi anggotanya pun juga bersemangat ya Bu, Akses Masyarakat juga ya sejauh ini ya Bu Kemudian Bu, sejauh ini mungkin pengalaman yang tak terlupakan atau yang menyenangkan deh suka duka selama bergabung di WSB sendiri apa nih Bu? Mesti ada suka duka Ya, sukanya dulu deh Ya, sukanya kita bisa curhat bersama teman juga mengadakan program kita atau kita laksanakan waktu itu periksa gratis untuk wanita Oh, wow Itu memang kita senang sekali waktu itu Sampai terharu ya nih ya Bu Kita bisa organisasi kecil tapi kita bisa melakukan hal yang sedemikian itu Berdampak besar ya, free juga ya Untuk wanita Pada saat itu dimana Bu? Di klinik, di jalan apa itu Di Semarang juga ya? Oh, di Semarang Oh, di Arteri Baik Bu, kemudian kalau antusias masyarakat mungkin pada saat itu ada pengobatan gratis, periksa gratis itu bagaimana? Ya, kita memang kita sosialisasikan kepada masyarakat yang berminat untuk periksa itu, periksa gratis itu Tahun berapa Bu, kalau boleh tahu waktu itu? Tahun berapa ya? Lima tahun yang lalu Oh, lima tahun yang lalu Sebelum pandemi ya Sebelum pandemi Oke, luar biasa loh Ini hati yang mulia sekali dari organisasi ini sendiri Bu, kemudian kalau dari Bu Jonathan sendiri Ini sejak kapan join atau masuk atau bergabung nih? Kalau bisa dibilangkan ketua baru bisa dibilang seperti itu ya? Iya, iya Bisa diceritakan, Bu Dulunya seperti apa join di WSP ini? Saya tertarik itu ya kira-kira 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun saya sudah masuk di situ ya Karena kok saya melihat tetangga saya itu ibunya Bapak Hendi itu ketuanya waktu itu Oh, saat itu? Saya tertarik karena kok ada program-program yang begitu menarik dan ada apa itu, kooperasi di situ, ada kooperasi simpan pinjam, ada program yang bisa Membantu masyarakat gitu kan kita bisa ikut andil Ikut andil di dalam kita bermasyarakat lebih-lebih bermanfaat bagi mereka Sosialnya ada ya, Bu Iya, iya Oke, kemudian Bu ini sesuai topik juga terkait pemberdayaan perempuan ini berarti kalau dari wanita Satya Praca sudah melakukan itu ya Sudah mengimplementasikan juga ya tentunya Salah satunya tadi ada pengobatan gratis juga, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya sudah dijalankan oleh WSP ya, Bu Baik, Bu, kemudian kalau dari daya tarik sendiri mungkin yang membedakan komunitas ini dengan komunitas wanita yang lain apa nih, Bu? Kalau menurut saya ya, karena orang lain, organisasi lain kan juga, tapi dari saya itu tertarik karena ya itu ada ikut campur tangan kita untuk ikut membantu pemerintah di dalam matasi segala program pemerintah itu kita bantu Ya menjadi masalah-masalah begitu ya Kita bantu program pemerintah sampai ke masyarakat kecil dan juga ada kunjungan-kunjungan ke anggota yang sakit yang terbeban mungkin ada masalah kita ke sana Berarti sampai kunjungan langsung ke masyarakat ya Terus kita juga bisa refreshing, refreshing bersama dengan arisan, tadi itu ada kooperasi tadi, refreshing, terus ada juga sosialisasi tentang kesehatan juga ada di situ Jadi saya kok di dalam umur saya bisa bermanfaat, saya sungguh bersyukur Luar biasa, usia berapa, Bu, kalau boleh tahu? 75 75, masih fresh dan semangat dalam organisasi ini juga ya, Bu, tentunya ya, Bu, bermanfaat juga bagi orang banyak tentunya Nah, kalau tadi kan sudah suka-sukanya semua, Nibu, nah untuk dukanya sendiri ini apa, Nibu? Dukanya itu ya Sering kalau ada program itu, teman-teman itu komunikasinya itu yang lancar gitu loh, sering macet di jalan gitu, nggak cepat bisa terata sih tau kalau gitu Kalau komunikasi lancar dan saling keterbukaan, gitu kita juga seneng Seperti ini tadi kan juga kendala saya juga Oh gitu ya, Bu Karena teman-teman kan, nggak pada nyambung, tak telepon sampai ini Tapi tetap semangat ya, Bu, sampai di sini juga, di Tribun Topic juga, pastinya bersama dengan GUW juga di sini ya, Bu, tetap semangat dong Oke, Bu, kemudian nih duka kita lupakan saja, pastinya harus ada suka-suka tadi yang banyak ya, Bu ya Karena harus happy Itu kan, saya itu bisa andil di dalam kegiatan organisasi itu bisa Benar Itu sayang Mantap, Ibu Nah, sejauh ini kan tadi untuk anggotanya sendiri bisa dibilang tidak banyak Tapi mungkin untuk bagi tribuners nih yang mau join, mungkin di usia tertentu, yang pengen bermanfaat juga di WSP sendiri Untuk alurnya atau proses bergabungnya di WSP ini bagaimana, Bu? Syarat dan ketentuannya adakah atau bagaimana? Ketentuannya tidak ada Yang penting wanita ya, Bu Yang penting wanita, ibu-ibu bisa Karena ibu-ibu di WSP itu memang usianya sudah seperti saya ini ya Sudah tua-tua, jadi kalau ada yang lebih muda bisa masuk, saya sungguh bersuhu Itu bisa menghubungi sekretariat Oke, di mana, Bu? Di Menoreh Selatan 3 nomor 7 Atau di saya sendiri bisa Menoreh Selatan 3 nomor 10 Oke, langsung kolokasi ya Iya, iya Baik, kemudian ini, Bu, terkait mungkin tadi kan pengalaman sudah dijelaskan juga Secara suka dan duka Itu kan secara organisasi ya, Bu Nah, kalau secara pribadi sendiri nih, Bu Yang paling membekas hingga sekarang tidak terlupakan apa nih, Bu? Sejauh ini Secara pribadi Untuk organisasi ya? Iya, organisasi sudah tadi Kalau secara pribadi sendiri nih, Bu? Untuk secara pribadi kok Yang membekas apa ya? Tidak merasakan ada yang membekas, yang menyakitkan itu tidak ada itu loh Sukanya? Kalau suka ya itu karena ada teman banyak Oke Jadi lagi-lagi untuk organisasi ya, Bu? Wah, luar biasa Sejauh ini Dukanya kok saya tidak merasakan ada duka itu di situ Itu tadi ya, hanya komunikasi aja ya, Bu? Itu memang Kalau kan komunikasi kurang lancar kan kita juga Programnya tidak cepat diatasi gitu loh Kemudian, Bu, antisipasinya waktu itu? Kalau misal teman-teman yang susah dibungi apa nih, Bu? Biasanya? Ya, saya mesti kesana Oh, langsung ke lokasi? Iya Oh, wow Luar biasa, ini kan ketua Kemudian ada bagian-bagian lain juga Pastinya yang juga mendukung ya, Bu? Ada juga, iya Oke, sejauh ini kerjasama dengan anggota lain gimana? Anggota organisasi WSP? Iya, baik-baik saja Aman ya, memang PR-nya di komunikasi aja nanti Oh, ini dibicarakan dengan baik nanti tentunya ya, Bu? Iya, iya Selamat ya, Bu ya Selamat, selamat Kemudian, Bu, ini mungkin untuk kerjasamanya sendiri dengan GUW atau gabungan organisasi wanita Manfaat yang didapat apa? Sejak kapan juga join dengan GUW nih, Bu? Silahkan bisa disangani kepada tribunan Dengan GUW itu sudah lama sekali ya Tahun berapa nih, Bu? Aduh, aku kok malah lupa ini Sudah lama sekali sejak itu berdiri itu sudah nggabung kok dari nenek mucang WSP itu sudah bergabung ke GUW karena merasa manfaat sekali Oke, apa aja, Bu, manfaat atau benefit yang sudah didapat semenjak gabung dengan GUW? Silahkan Manfaatnya itu sosialisasi Tentang kesehatan, tentang program, tentang mengatasi Seperti kemarin itu ada peningkan dini Oh iya, untuk sosialisasinya juga ya, Bu? Itu menambah pengetahuan pada organisasi kita Untuk edukasi di WSP sendiri Satunya semakin luas juga tentunya ya, Bu Kemudian, apalagi, Bu, manfaatnya yang didapat di GUW? Manfaatnya hubungan kita memang baik sekali Kita juga sudah mengutus anggota organisasi saya itu untuk masuk ke sana Tiga orang, yang satu untuk pengurus Inti, yang dua untuk pengurus plenum Itu kan supaya kita hubungannya Koordinasinya juga tetap aman ya, Bu Semakin bagus, semakin bisa bermanfaat bagi organisasi kita ke depannya Oke, tentunya juga mengenal organisasi-organisasi lain selain WSP juga Yang ada di GUW kan banyak juga ya, Bu Untuk channel, untuk link juga semakin luas juga tentunya Pastinya juga ada kegiatan-kegiatan pemerintah juga bisa melalui GUW Jadi, WSP lebih tahu begitu ya, Bu Kemudian, harapan pastinya ini untuk GUW terlebih dahulu nih Harapan untuk GUW ke depannya apa, Bu? Harapan semakin GUW ya semakin daya lah Semakin bermanfaat bagi kita, wanita Dan juga memajukan wanita-wanita yang membutuhkan pendampingan itu Jadi, benar-benar sesuai tema peran perempuan ini benar-benar nyata ya, Bu Di WSP sendiri dan juga GUW tentunya Itu harapan untuk GUW, kemudian kalau harapan untuk komunitasnya sendiri nih, Bu Dari WSP sendiri apa nih, Bu? Inovasi ke depan mungkin yang ingin dicapai, silahkan Untuk organisasi saya sendiri, saya memang berharap Kita itu sudah masuk, sudah berjanji, bertekad Untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga ke organisasi kita Ayo kita maju bersama Untuk mengatasi program yang sudah kita buat bersama Harus ada kesatuan juga ya, Bu? Iya, betul, betul Jadi, kita sepakat itu kan, berarti bersatu Kita sepakat Luar biasa Sama juga halnya bersatu dengan GUW juga Organisasinya juga semakin lancar ke depannya Betul, amin Dan menjadi PR tadi juga kiranya bisa, ini ya, teratasi ya, Bu Untuk komunikasinya lebih lancar lagi dengan WSP juga Oke, Bu Last but not least, kita pastinya mau kasih sounding Untuk jargon dari WSP sendiri nih, Bu Wanita tangguh dan bermanfaat Dan bermanfaat Oke, kita mulai ya, Bu ya Oke 1, 2, 3 Komunitas Wanita Satya Praja Wanita tangguh dan bermanfaat Sekali lagi, terima kasih, Bu Junata Untuk waktunya di Tribun Topik hari ini Sehat selalu, Tuhan, memberkati terus Amin Terima kasih Well, demikian Ya Well, demikian Tribuners untuk Tribun Topik hari ini Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Cetak Saya Bella Mawakilis Kinab Crew yang bertugas maafin tutur diri Salam bijak, salam wanita bijak, dan salam Tribun Terima kasih Supaya Terima kasih